Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kegiatan Mbak Fitri hari ini Mbak Fitri mendengar kabar Ibu Mbak Fitri sakit Makanya Mbak pun antar Mbak Fitri Pulang ke rumah Mbak Fitri Bawa si Ahyana Ahyani Kapocut melihat nenek Sakit ibunya Mbak Fitri Sampai ke rumah Salam salam nenek salam Mamak Mbak Fitri memang sakit Sakitnya juga udah lumayan lama Hampir 10 tahun Salam salam semuanya Mbak pun antar Mbak Fitri ke rumah Ibu nanti Karena dekat Rumah bang pun dengan rumah Mama Mbak Fitri Tidak terlalu jauh Jadi bang pun Pulang habis santar Salam Nanti Sorry bang pun jumpul lagi Eh Mimi Lihat Mimi dulu Masih malu Si kembar Karena ageng terbiasa Padahal bang pun sering juga Bawa si kembar Ke rumah Mimi Mamak Bapak Fitri tetap harus dibantu dari dulu untuk aktivitas sendiri Mamak Bapak Fitri belum sanggup seperti Mbak Fitri dulu memang harus dibantu semuanya tapi saat ini Mbak Fitri sudah bisa untuk membersihkan diri Mbak Fitri sudah banyak perubahan Alhamdulillah dah bisa gendong si gembar Kak Pocut duduk di samping Mimi Ahyana Ahyani Kak Pocut anak yang lahir dalam keadaan ibunya sakit aktifnya luar biasa Masya Allah ya di rumah Nenek kita buat itu Mamak Bapak Fitri banyak sekali yang menanyakan Mamak Bapak Fitri mana Bangpun ini Mamak Bapak Fitri makanya ketika Bapak Fitri sakit parah atau sakit ya yang bisa Bangpun tangani tidak Bangpun kabarin ke ibu Bapak Fitri biar tidak berpikiran yang seorang ibu melihat anaknya yang sakit walaupun dalam keadaan sakit nantinya takutnya Mamak Bapak Fitri drop juga makanya Bangpun kabarin yang sehat cuma doa dari Mamak Bapak Fitri makanya semuanya Bangpun yang lakuin karena sayang juga kita lihat kondisi ibunya Bapak Fitri yang lagi sakit sakit stroke ringan stroke dari dulu faktor usia juga tapi Alhamdulillah ya namanya orangtua ada sakit sehat ini Mbak Fitri lagi cerita sama si kembar eh sama ibunya Mbak Fitri gimana keadaan ibu sekarang Alhamdulillah makanya Mbak Fitri kalau misalnya sehat tetap pulang cerita-cerita Mbak Fitri juga kangen melihat keadaan ibu Mbak Fitri ya Mertua Bangpun Alhamdulillah kita tegar dengan ujian Insyaallah ada hikmah yang terbesar kedepannya Mama Mbak Fitri juga senang tapi aktivitas Mama Mbak Fitri tetap dibantu sama adik Mbak Fitri di rumah seperti Mbak Fitri dulu yang harus dibantu setiap kegiatannya mandi atau apapun tapi Alhamdulillah saat ini Mbak Fitri luar biasa walaupun Mbak Fitri masih ada penyakitnya di dalam kepala Mbak Fitri dan Mbak Fitri sewaktu-waktu bisa sakit karena penyakitnya belum diangkat di dalam kepala Mbak Fitri kemarin juga Mbak Fitri sempat sakit berdenyut di bagian kepala Mbak Fitri langsung minum obat tidur besok pagi hilang kita lihat fisik Mbak Fitri memang ya seperti orang normal tidak sakit-sakitan tapi Mbak Fitri bisa jadi sewaktu-waktu bisa sakit karena masih mempunyai riwayat sakit ini Mbak Fitri lagi melihat kondisi ibu lihat pegang tangan dan kaki ini kan mirip dua ibu Mbak Fitri semangat Alhamdulillah yang membahan dibalik ujian yang luar biasa ada hikmah yang luar biasa amin amin ya rabbal amin dan mampu sangat berterima kasih yang sudah setia menonton video-video Mbak pun ini tahun ke-9 Mbak Fitri sakit yang ada yang yang menonton video bang pun yang dua tahunnya lalu atau empat tahun yang lalu dari berbagai daerah menonton video bang pun bang pun sangat berterima kasih semuanya yang sudah bantu like dan komen yang support bang pun dan melihat aktivitas Mbak Fitri yang luar biasa semangatnya dalam keadaan sakit anugerah Allah luar biasa dikarniakan anak kembar padahal posisi Mbak Fitri dalam keadaan sakit parah tiba-tiba bang pun cek Mbak Fitri hamil 3 bulan dengan anak kembar luar biasa anugerah Allah ini si kembar lahirnya dalam keadaan Mbak Fitri sakit padahal Mbak Fitri konsumsi obat-obatan kemo dan lain tapi tindakan Allah yang merencanakan memberikan karena Mbak Fitri mampu dianugerahkan si Ahyana Ahyani kembar dalam keadaan Mbak Fitri sakit dengan lahirnya si kembar Mbak Fitri juga sudah banyak perubahan dengan datangnya si kembar Mbak Fitri banyak pemulihan dengan semangat punya Alhamdulillah kaki mamak Mbak Fitri kenapa lembek Mbak Fitri juga sering terapi Alhamdulillah untuk ingatan Mbak Fitri tapi Mbak Fitri saat ini masih pakai selang otak dan mata kiri Mbak Fitri juga masih seperti dulu belum kelihatan belum nampak Mbak Fitri untuk sementara melihat dengan mata sebelah kanan yang diserang semuanya mata kiri kaki kiri dan tangan sebelah kiri menggendong si kembar juga tangan kanan karena ada tenaganya sebelah kanan Alhamdulillah ini anak yang lahir dalam keadaan sakit ibunya aktifnya luar biasa tapi tingkahnya aneh-aneh merajuk dua minggu sekali dua minggu ini merajuk si adik dua minggu ke depan merajuk si kakak apakah ada yang sama mana tahu ada yang menonton bangkun ini ada anak kembar juga sama tingkahnya seperti anak bangkun di rumah begini di rumah nenek juga dan terima kasih banyak Alhamdulillah bangkun senang eh video banyak yang mendoakan dari Jawa Timur Jawa Barat Sulawesi berbagai daerah yang melihat keadaan Mbak Fitri terharu juga 9 tahun perjuangan Mbak Fitri hingga saat ini membuahkan hasil Mbak Fitri semakin sehat yang dulunya ngesot tidak bisa berjalan tidak bisa apapun Mbak Fitri sehingga saat ini bisa beraktifitas belum bisa kerja berat pokoknya bisa untuk diri sendiri Alhamdulillah kalau apabila ada kata-kata bangkun yang kurang atau saran untuk video ke selanjutnya boleh ibu komen sebanyak mungkin di bawah ya bangkun akan baca satu persatu dan bangkun sangat berterima kasih yang sudah menonton video bangkun selama ini terima kasih banyak salam bangkun dari Aceh Alhamdulillah terima kasih